Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone lanset hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer AS, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Juga tidak, drone lanset modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara GIF. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone lanset biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone lanset untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi. Termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut, lanset ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari karis depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!